Inilah penampakan serot OTR on the rock yang sudah di bruning Ayo ikuti saya Jika kemarin hanya mengenalkan bonsai serot on the rock yang sedang mempruning atau sedang memotong daun-daunnya, ranting-ranting kecilnya Dan ada keterangannya bahwasannya pruning itu bisa menghasilkan ranting-ranting atau tunas-tunas baru yang bisa tumbuh atau mempertahankan bentuk Nah, di kesempatan kali ini, inilah hasil pruning-nya Nampak kelihatan lebih bagus dan berkarakter Sudah 8 tahun ada di pot Dan tentunya perawatannya juga perlu perhatian khusus Perlu ketelitian Dan Tidak lupa Dibutuhkan kesabaran Yang punya serot ini adalah Cak Arif Mojo Pertok Di setelah kesibukannya, yang kesehariannya yaitu memproduksi pot, khususnya pot bonsai Dia meluangkan waktunya untuk merawat tanaman bonsai Ya, meskipun tidak banyak Dari tangannya lah Bonsai serot ini terbentuk Juga ada beberapa bonsai yang lalu ada Bonsai Sianci yang pernah Juara di Mojo Pertok Yang sudah pindah tangan Dan kali ini Juga Dalam kesempatan merekam video ini Serot Gaya on the rock ini Juga Mencari juragan Baru Jadi untuk sahabat bonsai yang berminat dengan serot gaya on the rock ini Bisa melihat video ini Dari awal hingga akhir Karena nomor yang saya berikan Bertahap ya Tiga kali Jadi silahkan tonton saja Dari awal hingga akhir Agar lebih Paham Atau benar-benar paham Nomor yang saya berikan Agar penampakannya lebih jelas Maka saya akan memindah Ya, disini Lebih jelas ya Ada beberapa sahabat bonsai yang menyarankan Agar merekamnya memakai background Jadi saya kira ini sudah cukup Backgroundnya warna putih Jadi nampak lebih jelas Perlu saya garis bawahi disini Bahwasannya nomor yang Saya berikan Itu bertahap ya Tiga kali Jadi Tonton video dari awal hingga akhir Agar benar-benar mengetahui Nomor Yang saya berikan Sampai jumpa 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 Video ini dari awal hingga akhir Jangan lupa Jangan skip-skip Agar Nomor yang saya berikan Lebih dipahami Serut on the rock Memang Oke Oke Sampai jumpa